Intro Stay healthy, stay positive, stay strong and be positive Jauh sebelum melabrak haters Umi Kalsum pernah datangi rumah NG Ngotot minta nikahi Ayu Ting Ting Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Rupanya jauh sebelum melabrak haters Ayu Ting Ting Umi Kalsum pernah menyatroni Salah satu rumah mantan suami putrinya Umi Kalsum ternyata Pernah melabrak mantan suami Ayu Ting Ting NG Baskoro Hingga mendatangi rumahnya Dilansi dari tabloid Nova Kala itu Umi Kalsum melabrak Kediaman mantan suami Ayu Ting Ting NG Baskoro Saat itu Ayu Ting Ting dan NG Baskoro diketahui Belum menikah Umi Kalsum lantas mendatangi NG Baskoro Dan meminta segera menikahi Ayu Ting Ting Alhasil NG Baskoro pun bingung dengan tabiat Umi Kalsum saat itu Diketahui hubungan Ayu Ting Ting dan NG Baskoro sendiri pasca cerai memang tak berjalan baik Bahkan NG Baskoro disebut-sebut telah menelantarkan anak mereka Bilkis Umi Rarozak Mengetahui hal tersebut NG Baskoro sendiri sebenarnya sempat terkejut Saya tahu persis bagaimana sifat Ayu Dia baik sekali Tetapi belakang ini saya semakin tak mengerti Ujar NG Baskoro Mengutir pemerintahan tabloid Nova edisi 8 November 2013 Silan Kalau dia bisa bicara seperti itu Pasti ada sesuatu Saya tak bisa menyebut nama sekarang Ungkap NG Baskoro Lebih lanjut NG Baskoro menceritakan orang tua Ayu Ting Ting sempat mendatangi rumahnya pada tahun 2013 silam Orang tua Ayu Ting Ting terutama Umi Kalsum mendesak NG Baskoro menikahi Ayu Ting Ting Saat itu dia, ibu Ayu datang minta saya segera menikahi Ayu Dengan segala persiapan yang serba mendadak seperti itu Akhirnya kami menikah pada 4 Juli 2013 Papar NG Baskoro Setelah menikah, sifat Ayu Ting Ting disebut NG Baskoro berubah 180 derajat Setelah menikah, saya langsung bawa istri ke rumah Masih dibilang depok tak jauh dari rumah Ayu Tetapi ketika Ayu pulang ke rumah orang tuanya Bawaannya kok sama saya gerah aja Bungkasnya Kini, Umi Kalsum mendatangi paku perundungan atau haters Ayu Ting Ting Hingga sengaja membuat akun untuk menghujat Umi Kalsum kesal dengan ujaran kebencian bertahun-tahun Dialami kepada anak dan cucunya Orang tua Ayu Ting Ting merasa kesal Hingga membawa anggota polisi mendatangi rumah haters Ayu Ting Ting Wanita tersebut rupanya bernama Kartika Dambayanti Yang kini tengah berada di Singapura Melansir di akun Instagram Atmom underscore Ayu Ting 92 Ibu Ayu Ting Ting tersebut mengambilkan momennya Saat mendatangi rumah pelaku tersebut Inilah rumah haters Alhamdulillah Ibu ayah beserta aparat kepolisian Kepolda ke setempat bisa sampai ke rumah orang tuanya haters Yang pertempat tinggal di Pondomulyo, Bojonegoro, Jawa Timur Yang bernama Kartika Dambayanti Bertemu dengan orang tuanya Dan kita sudah masukkan laporan ke jalur hukum Yang berlaku di Indonesia Terima kasih buat semuanya Yang sudah membantu ibu sekeluarga Mencari pelaku yang sudah mencemarkan nama baik At Ayu Ting Ting 92 sekeluarga Tulis Umi Kalsum Rupanya keberadaan pelaku haters Ayu Ting Ting Tidak berada di Indonesia Sehingga Umi Kalsum meminta pemerintah Singapura Untuk membawa Kartika Dambayanti pulang ke tanah air Semoga ada yang bisa membantu bagaimana caranya Dia Kartika Dambayanti Yang beralamatan Balai Desa Tondomulyo Kecamatan Kedungadam Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Kembali ke Indonesia untuk tanggung jawab Atas segala pencemaran nama baik anak dan cucu saya Tulisnya lagi Sayangnya Diketahui postingan tentang haters Ayu Ting Ting tersebut Kini sudah hilang dari akun Instagram Umi Kalsum Meski begitu Postingan yang sempat viral tersebut Kini menjadi sorotan banyak mata Terima kasih telah menonton! Sehingga Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.